bismillahirrahmanirrahim fitnah kiroti umilat kalaisalah wakotali latawain dal amal fitnah kiroti yang dalam piro-piro isimna kirok umilat dinamalagen kalaisah lekayo amalelaisah opola lanavi wakotali lan teman-teman menguasani opolata-lapolata wainlan lafal in dal amala ing ikilah ngamal kemarin sudah menerangkan manavi sekarang lanavi karena yang serupa dengan laisah itu adalah manavi, lanavi, in dan latah ada empat tapi menurut madhab tamim ini baik manavi atau lanavi tidak bisa beramal seperti halnya laisah larojulun koimun akan tetapi menurut ulama hijaz hijazin madhab hijaz ulama hijaz ini bisa beramal seperti halnya laisah nahmu larojulun koimun larojulun koimun syaratnya tetap koyo wingi koyo manavi cuma tambahan ini kalau lanavi ini muktadda dan khobari isim dan khobarnya berupa isim na di roh maka ini lanavi bisa beramal seperti halnya laisah syarat yang pertama adalah makmul keduanya jadi makmul marfuk atau mangsuk isim isimnya atau khobarnya ini berupa isim na di roh la rojulun koiman berarti tidak boleh la zedun ko ima la zedun ko tidak boleh yang kedua adalah tartip yang kedua adalah tartip khobarnya tidak boleh mendauli isimnya ya tidak boleh la koiman rojulun tetap la rojulun ko ima koyo wingi yang ketiga tetap nafinya alias tidak dihasar dengan il ila la rojulun ila abdolaminka la rojulun ila abdolaminka jadi yang memenuhi syarat contohnya la rojulun abdolaminka tidak ada lelaki yang lebih utama darimu tidak ada lelaki yang lebih utama dari darimu jadi paling utama diwi kamu itu tidak ada laki-laki tidak ada seorang lelaki pun yang lebih utama darimu yang lebih utama dibandingkan nabi contoh lain adalah bersabarlah 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 karena tidak ada yang tidak ada sesuatu apapun yang kekal di muka bumi tidak ada sesuatu apapun yang kekal diubah muka bumi segalanya itu berubah korak ke korak kekal sampean semula itu bukan apa-apa ya sampean itu bukan apa-apa pertama kali di Adam itu diciptakan dari tanah sedangkan keturunannya dari sari pati tanah nabi Adam soko tanah keturunannya manusia umat manusia ini dari sari pati tanah orang yang makan lontong sayur kaya ayam lontong dibuat dari beras beras tanam di bumi berarti sari pati tanah ayam itu sembelih sembelih makanannya katul makanannya beras katul beras itu ditanam ditanam tanah jadi ayam ayam yang pangan menungso sari pati tanah makan sate kambing kambingnya makan suket suket itu ditanam ditanam tanah sari pati tanah dan harus ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki mengeluarkan sperma ya perempuan ada telur yang perlu dibuai karena ada kerjasama yang ada orang iso kejubah yang dikerjai pasti Allah yang menganggul kunfayakun siapa contohnya Nabi Isha ya Nabi Isha Nabi Isha anak itu ya anak itu 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 bahkan Nabi Adab tidak punya ayah dan tidak punya ibu Nabi Isha hanya tidak punya ayah jadi manusia itu ada yang tidak berayah dan beribu contohnya Nabi Adiam langsung diciptakan dari tanah kemudian yang nomor dua adalah punya ayah tidak punya ibu memang diciptakan di surga diambil dari tulang rusuk Nabi Adiam Nabi Adiam itu cukup ini cukup ini ibaratnya karena mau ngalim Nabi Adiam ya Nabi adiam mikir ini ada lawang tangan ada 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 nabi adiam ini kesepian kesel kesepian ini santri beling santri beling nabi masak tidak ngoyok ini gus nabi adiam kesepian terus dari tulang rusuk sebelah kiri diambil berada ke sitihau rambut itu rambut terurai panjang Nabi Adiam kaget siapa anda wah guyu tutupi ditutupi rambut tak aku dimana sampai kiritan guyu to akhirnya hawa orang hawa orang sitihau hawa nafsu sitihau hawa wanita yang sangat pemalu makanya orang pemalu hawa 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 makanya orang itu suwa wak adam ini mingkem makanya orang kek ngomong orang orang lelaki 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 terus bangun pak dime nabi adam gusti di punggungku Gusti mau gak mau kalau di nikahnya nikahnya di swargo mau mahluk, mau mahluk, mau mahluk kalau mau sholah sholah Allah ada pintu di swargo ada ilah ilallah mahamdulillah suhu lakonnya sudah diciptakan namanya sudah ada lakon lakon jadi nabi muhammad kalau lakonnya mesti jadul kiri nabi terakhir ada sebelumnya kelompok lakon 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 yang paling hebat lakon yang kiri jenis itu ada kalau ada cerita bahwa pertama cahaya ini kan jenis nabi atau jenis ini nur muhammad cahaya ini kan jenis nabi dari situlah aku adalah kasar tersembunyi aku ingin dikenal maka aku ciptakan dunia ini Allah aku pengen dikenal dikenal pencipta maksud sang pencipta kok orang cipta aneh akhirnya diciptake pertama cahaya ini kan jenis nabi 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 terus terus dunia ini ya ya lah baru ada nyiptake langit bumi wesskabe ada malaikat ada setan ada setan ada setan jadi malaikat itu ya jadi ini malaikat azazil baru nyiptake nabi adam akan sujud ya fasajadu ilaib iblis abba wastagbaro abba wastagbaro dia menolak dan merasa sombong abba wastagbaro walaupun walaupun nabi adam ini termasuk makhluk yang keri ciptake tapi ini ada pengetahuan ya rfaillahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilmah dan rojat ya rfaillahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilmah dan rojat waksin ilmu uwi dirajatnya dirajatnya du lah nabi adam karo sitiawas manggon manggon ningsu wargo uskun anta wazaw jikal janah walatakrogahari syasya ojo manggon ningsu apa manggonu ningsu wargo uskun anta wazaw jikal janah dengan istrimu di surga tapi jangan dekati pohon pohon sajarah pohon pohon kulti telah ceritanya nabi adam itu bismanggon iblis singkonsujudkai 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 malekat azazil itu akhirnya diusir menjadi iblis tidak mendapatkan rahmat Allah akhirnya dendam azazil azazil itu itu guruni malaikat guruni malaikat guruni malaikat ahli ahli ilmu juga azazil itu ya cuman kon hormat karo karo nabi aja muragir duwi sifat sombong padahal sing duwi sifat sombong hanya Allah sahaja mutakab biron ya mutakab bir mutakab mutakab burun yang punya mana sih kesombongan hanya Allah sahaja makhluk tidak boleh memiliki sifat kesombongan makanya bahkan layak dekul jain orang masuk suargo nah ini atini di kolbihi dan rotun di kibrin nah ini atini ada kesombongan walaupun selalu good sedikit kesombongan ini tidak boleh gua mau ngonggong suargo bila lah iblis mau kayak gaya ini ngonggong ular ceritakan di tafsir shawi tafsir shawiku usahari tafsir jalaleng dia nak kunak ngaji tafsiriku penda esok aku ngonggongi kita pahlawi bagian itu maknani ngafsai nganggung jalaleng aku ngonggongi shawi aku terus tak baca ngudungin-ngudungin ngudungin-ngudungin shiti shuliakho naliko bicek kaya subhanaman mahal suci akhirnya bicek malam pertama malam dalil ya tau tak dungin-ngudungin lah ini iblis iblis kan tidak boleh masuk di surga bila lah ini karena anak ular aku sakit karo kayak adam aku seng suwi suwi di sini di sini kok bangga suarga kok adam kok saya memang ngerti sajarah ini sajarah tul kuldi ini pohon kekekalan aku bisa makan ini kalau kekal deh padahal dihapus itu kayak ada yang tolong sampai aku serai untuk melebu karena Allah karena ini Allah Allah melebu kewanyanya bisa melebu Allah melebu yang ini seperti suara seruling Nabi Adam nyantai-nyantai ini suarga karena Siti Hawa buju ini baru-baru tidak perlu rungu suara yang mencari terus marah ini sebuah ini kuldi ah dia buat telan poin terlalan tidak boleh di dekat ah masih bahkan orang terus diomongi diomongi kalau ularnya itu orang iblis diomongi kalau lewat ular itu akhirnya termakan pangan tanam bilang langguk kekal dipangan enak enak mas aku enak 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 Siti Hawa enak 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 Nabi Adam harus di Dewi dilarangkan Nabi Adam Nabi Adam Allah kan maaf orang tanggung jawab kan yang lana itu kan mandi keras sama buah langsung ya di Dewi karena Allah diusir suar suar do Nabi Adam tepuk tangan apa Nabi Adam iblis tepuk tangan baru orang tekan semua orang tekan semua tapi Nabi Adam diguduk iblis tidak semua akhirnya kan suar tinggal tinggal makan ada tersedia ini bumi minggule pergi minggule makanan Siti Hawa sulitanya kan Siti Hawa itu dua anak bilang-bilang ya ngopain ini ngomad kalau ngopain ini iblis terkong yuk ayo kok yuk orang Tuhan iblis kok yuk bujumu ini kesah Pak iblis yang nyambut aku tolong dengan dame jat dame penduk ke bujumu iblis minta dame ayo aku tak hendak kira bin calo dame nyaki aku titip anak iblis itu ditip anak mana iblis ditip membentuk anak itu penduk terong pahalo gak ngerti anak iblis orang terang sampai anak bayi anak iblis ditip itu ini yang saya kiriwati imam tirmidhi aku senang hitungin ini mau rancang ini ingatanku yang lalu aku buka mana kok kayak ngelan ya baru ngono lagi aja minta minta lup ini anak iblis kok ini anak iblis lagi iblis pengen dame mas minta isok terong terong terus ada wajah ada bertukar kalau nabi adam iblis wah ngisuh iblis 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 apakah nabb iblis iblis yblis sedang iblis cani demand c замеч di me hak ini man bic iblis ini dib 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 ini iblis kurang ngajar ini dimasak iblis orang-orang ini marah ini bunjukku yang dipak dipangan karena Nabi Adam dipak berdipangan iblis keplak-keplak di laku yang tak karep dipangan makanya iblis kui iso melaku anak majrudam iso iblis nabi Adam iblis yang orang isa tergoda siji orang isa tergoda siji orang ikhlas siji orang ikhlas namelurnya orang sing tawakal apa hamba-hamba sing ikhlas ini seorang orang isa tergoda iblis orang isa tergoda setan diwedeni iblis diwedeni sejati namelurnya ini tawakal bersabarlah karena tidak ada yang kekal di dunia ini alaih bukankah Allah selalu mencukupi hambanya Allah dan tidak ada tempat berlindung dari apa yang telah dipastikan oleh oleh Allah dan tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat berlindung dari apa yang telah dipastikan oleh Allah iblis iblis maka iblis iblis nah iblis iblis ya sudah jadi orang lain orang lain orang lain ada malaikat Israel ada yang lain ini pak lari bukan prais malaikat Israel ini menelengi wong menelengi wong eh, ya kalau kalian sudah mengerti maksudnya ngobrolkan malekat isrohil kok menurut itu saya nampak sampaian saya bingung Nabi Suleiman saya catatan ini mati di India kok jenis ini mati catatan di India saya minta agar saya dipindahkan dengan cepat kok India langsung habis Suleiman ini bisa menudukan angin langsung tekan India tekan orang mati bismillahirrahmanirrahim bersabarlah karena tidak ada yang kekal di dunia ini orang anus yang kekal dan tidak ada tempat tidak terlindung dari apa yang dipastikan olehnya Pak Melayu ini diwai apa mulakikum ya puluh nafsin tak ikut rumah wih, sepak tekan diwai ini mulak ikut takwis ono datai kebe bukankah Allah mencukupi hambanya masih mencukupi ibaratnya yang akhirat sedih ini akhirat sedih ini akhirat sedih yang dulu saya tahu oke yang akhirat sedih yang dulu saya tahu kita menjadi pembabungan pembabungan itu tidak lebih dari 3 hari mencukupi hambanya andekan kamu bertawakal kaya tawakal yang manuk pergi dengan perut kosong takduhi masan wataroku betonan pulang dengan perut kenyang ada orang itu tawakal itu wih penting lo ngomong itu perut rapar pulang dengan perut kenyang jadi manuk aku ngomong itu manuk itu ada manuk yang di kandang ada manuk yang di sobot ada yang boleh terus ada yang manuk dalam sang sangka siapa yang ngomong ini burung putut tak mungkin manuk yang boleh dewi manuk yang mesti dipakai kalau sang du oh banyunin tak di joki pakaran tak di joki kemudian lata ini adalah lanavi yang ditambahin tak maftuha dan inavi lata dan inavi ya lata dan inavi ini bisa beramal seperti laisa ini kalau inavi ini tidak harus nakiroh makrifat juga boleh ya nah sing lata lata ini ya tetap nakiroh lata ini biasanya untuk sing mempunyai arti arti waktu contohnya sing in in rajulun ko iman in jahidun ko iman ini in boleh nakiroh apa isimnya boleh nakiroh boleh makrifat sedangkan lata lata ini lata hinamanasin ay lata alhinu hinamanasin ini biasanya dibuang isimnya atau dibuang salah satu keterangan ini keterangan ini keterangan ini maafnilata vissi wahinin amal wahad puddi ta'ofi asya walaksu kol duha ma lah la nafal mbak wama li lata le wama li lata lan ora iku keduga latak vissi wahinin yang dalam saat ini isim kan tuduh makna amalun utawing amal wahad fudirafi utawing buang makmul kan dueni mahal rofah iku fasa kuncoro wahad fudirafi walaksu utawiswali iku kola kolil kenapa bisa beramal seperti laisa syarat yang pertama adalah makmul keduanya menunjukkan arti masa arti zaman yang kedua salah satunya harus dibuang baik itu makmul marfok atau makmul mangso tapi kebanyakan yang dibuang yang makmul marfok isimnya yang dibuang menetapkan khobarnya kalau yang dibuang yang khobar ini kok kolil contoh ini walatahina manasin atakfir walatahinuhina manasin ini surat aswat ayat 3 kam ahlakna mengkoblihim mengkornin fanadau walatahina manas kam ahlakna mengkoblihim mengkornin fanadau walatahina manasin surat aswat ayat 3 betapa banyak umat sebelum mereka telah kami binasakan kam ahlakna pirang-pirang merusak sopuk hitam mengkoblihim betapa banyak umat umat sebelum mereka telah kami binasakan lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah suatu waktu untuk melepaskan diri mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri akhirat terus dirusak-rusak kam ahlakna koblihim mengkorn kau mwina binuh robi latadar alal arzi minal kafirina dayara ketemu itu minal kafirina ini kan arti dayara itu robi latadar Tuhanku jangan kau biarkan alal arzi dibuka bumi minal kafirina dayara dayar ini dari kata dar ya Allah jangan kau biarkan di atas bumi orang-orang kafir bertempat tinggal sudah sampai manggur yang kafir wes binasa kali akhirnya buanjir bandang maka masanya pas hari kiamat pas masanya ini masanya binasa ini tidak akan bisa lari orang-orang yang ingin terhindar dari kematian dia membangun banker di bawah tanah di bawah di bawah di bawah ketutup mati malah pak benteng yang kuat apa raja namrud itu raja raja tentara ini hebat raja namrud mati apa dia bunyi merutuh mati mati apa dewan kecil saja dewan kecil kalau khobarnya yang dibuang dan menetapkan maul marfu ini khalil wala tahi numanasin atakdir wala tahi numanasin lahum khobarilah lahum ayhinang kainan lahum inang kainan lahum ya gampang al-fatihah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi